Pemirsa di Medan Sumatera Utara, sebuah minibus hancur dirusak masa yang mengamuk. Ya, minibus itu sempat dikejar-kejar karena sopirnya habis tabrak lari. Inilah detik-detik beberapa pengendara sepeda motor tengah mengejar satu unit minibus berwarna putih nomor polisi BM-1841PN. Meski sudah diteriaki dan diminta berhenti, pengembundi mobil tampaknya tidak mau menghiraukannya. Sempat terhalang kepadatan lalu lintas, namun entah panik atau memang takut dengan amuk masa, sang pengembundi minibus mencoba kembali kabur. Namun angkanya bisa dihentikan warga di simpang 4 Lampu Merah Jalan Brigjen Katamso akibat terjebak kemacetan. Seorang pengembudi dan dua penumpang mobil minibus langsung diamankan ke Polsek Medan Area. Menurut panik dua lantas Polsek Medan Area, Ebda Jenri Brutu mengatakan, pengembudi minibus bernama Saipul Bahri, warga Jalan Jermal 12, terlibat kecelakaan dengan sepeda motor di Jalan Menteng 7, Kejamatan Medan Denai. Kemudian pelaku melarikan diri dan akhirnya ditangkap warga. Kemungkinan pelaku berkendaraan ini melarikan diri dan dikejar masa dan akhirnya tertangkap di Jalan Pelangi, Kapten Katamso. Kini sopir minibus masih terus diperiksa polisi untuk kepentingan penyedidikan lebih lanjut. Polisi juga menyita minibus yang sudah hancur karena amuk warga sebagai barang bukti. Sementara itu korban tabrakan atau pengendara sepeda motor masih dirawat di rumah sakit. Demikian laporan Yoga Saputra dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton!